Pemirsa Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, menyatakan Transjakarta memiliki target 4 juta pelanggan perharinya di tahun 2025 mendatang. Hal ini merupakan wujud keseriusan pihak Transjakarta untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi publik di kota Jakarta. Hal ini disampaikan oleh dirut PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza saat melakukan kunjungan ke Media Group Network untuk melaksanakan berbagai kerjasama dan membahas rencana Transjakarta ke depan. Salah satu hal yang ingin dicapai ialah jumlah pelanggan bus Transjakarta agar dapat naik menjadi 4 juta perharinya dalam kurun waktu 2 tahun agar dapat segera terrealisasi di tahun 2025. Oleh karena itu, Yuza mengatakan bahwa PT Transportasi Jakarta akan melakukan perbaikan layanan agar masyarakat tertarik menggunakan jasa transportasi publik. Pertama-tama, terima kasih. Yang pertama adalah retain existing customer. Kita akan melakukan peningkatan sesuai dengan standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh regulator. Tahap kedua adalah memberikan nilai tambah atau value edit dari sisi layanan kepada pelanggan-pelanggan kita. Banyak hal yang saat ini sudah kita mulai. Salah satunya adalah program kepastian waktu 35 menit, kemudian ada beberapa penampahan rute dan yang lainnya. Tahap ketiga yang akan kita lakukan adalah acquire new customer. Jadi kita akan meningkatkan cakupan layanan, kita akan memberikan kempen-kempen sehingga masyarakat yang sebelumnya masih menggunakan kendaraan pribadi itu dapat beralih menggunakan.